Oke guys, Pali sudah 3 hari sakit mata Jadi awalnya waktu 1 minggu kan beres-beres Nah mungkin beres-beres-beres, terus mata gatel digosok Nah akhirnya bakteri masuk ke dalam mata Jadi di tetes deh pakai tetes mata Nah kalau matanya agak bengkak, ada peradangan Nah itu nggak bisa lagi pakai tetes mata biasa Mesti pakai tetes mata yang mengandung antibiotik seperti ini Ini Cendo Citro I remember I got dust in my eye And then I put it, and then I put it, but I just close my eyes And then you feel better? Iya So, takit banget ya, gitu Dan soalnya aku takut waktu tetes mata ditaruh Jangan, kata Umi kan jangan buka mata Tapi tadi siapa yang kasih itu bang saya, bang saya bilang Buka matanya, ditetesin, soalnya tetes mata Waktu udah selesai, soalnya Lihat Abi Yes Lihat, kita atasin ya Abi, buffalo Bismillahirrahmanirrahim Buffalo Abi, peluk buffalo Peluk buffalo Jadi katan menghibur supaya Abi ditar matanya enggak sakit, peluk buffalo Tidak, tuk tangan Oh enggak, menunggu tangan Tuk tangan Atau bintang Tuk tangan? Katan bintang? Bintang? Tidak, aku enggak punya bintang Tidak punya bintang Jadi hanya menunggu tangan buffalo Tidak, tangan Buffalo tidak punya bintang Tidak punya bintang Tidak punya bintang Tidak punya bintang Kenapa bintang bintang seperti manusia? Tidak punya Tidak punya bintang Oke, semoga Pali leka sembuh Mata kalau ada iritasi Misalnya kayak masuk debu atau lain Gak boleh digosok Karena debu yang di dalam Kalau digosok-gosok Itu kan mata selaput-selaputnya semua itu Very sensitive Jadi kalau digosok bisa jadi matanya luka Ataupun sekurang-kurangnya matanya iritasi Jadi merah Berair itu adalah reaksi mata Untuk melindungi dari luar yang masuk Apakah itu debu dan lain-lain Jadi mata kita berair Supaya kotorannya keluar Oke guys Jadi kita punya organ tubuh mata semua itu punya sel protection Jadi itu menunjukkan betapa hebat dan betapa How great is God Ya menciptakan hal seperti itu Nah Kalau dia udah bakteri yang masuk Nah itu perlu obat Ini salah satu obat nih yang mengandung kimia Ada lagi obat-obat yang sifatnya herbal Nah tapi ini yang kita pake sekarang Mami ya ya Sudah puluhan tahun pake cendo And it's good This is cendo citrol Dia cepat bereaksi untuk bakteri dan lain-lain Siapa yang nonton video kita pas ambil darah Itu kan kelihatan makut banget Wah Soh berani banget Soh berani banget Jadi pas Katan mau ambil darah Katan pegang tangan Pahli Terus pegang janggut Pahli Soh juga Pahli's beard Soh juga Soh juga Soh juga awalnya dari Sohlea Terus karena Sohlea berani Keren banget Sohleana Dia pertama Ya karena Sohlea berani Katan jadi semangat Dan dia diikut pegang beard Selain S-Bear Lain S-Bear Lain S-Bear S-Bear Lain S-Bear Lain S-Bear Lain S-Bear Ya Kenapa semua orang bikin itu seperti itu Karena dia adalah reaksi But if there's no king in the jungle The animal gonna be laughing at him Or he Because he don't have any hair So every animal gonna laugh at him Ha 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 Oh Jadi Katan ini seneng banget sama animal-animal Jadi selain dinosaur Dia juga punya koleksi zoo Sohlea udah mau selesai edit Sohlea yang ke Bandung Jadi nanti langsung subscribe channel Sohlea Ada video baru akan segera dateng Oh ada goat Show the goat Where's the beard Oh this goat is botak They have more beard This is not a goat Oh it's not a goat it's a deer No No what is that The same is a goat But why is not a goat Oke guys So itu obran kita pagi hari ini Pak Halil bisa di atas mata Kan tutup mata dulu Jadi akhirnya jadi ngantuk Dan ketiduran Pesannya apa Pak Halil? Sakit mata Yang lahirnya kebersihan Kebersihan harus dijaga tangan Ketika ibu kan tadi gak boleh Tempel ke hitung jadi Itu punya bekak Dan segi batinnya Jadi ada yang kita kunci polis Dosa-dosa mata Dosa-dosa Semualah dosa-dosa kita yang mesti kita ingat Setiap sakit datang itu mesti ada ingatan Yang batinnya Ingatan dari Tuhan Untuk kita sadar Untuk kita isap Dan kita minta ampun sama Tuhan Setelah itu baru yang lahirnya Mesti bersih juga Kebersihan itu gak sebagai dariman Berarti kebersihan lahir Dan kebersihan batin ya Sebagai dariman Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan mata Nah kebersihan batin mata juga dijaga Jadi mungkin ada hal-hal yang Mesti dikoreksi Ada juga mungkin tidur Hak mata itu kan ada Mungkin tidurnya kurang ya Pak Halil tidur jam 3 Jadi mungkin kurang tidurnya Itu semua pasti di liat Nah kalau kita ketemukan itu Bunda dan Tuhan semua Oke Oke itu jadi adalah bagian dari kita Mencari dan memahami maksud Tuhan Oke guys That's all for now And thank you udah denger Obrolan tetes mata paling Videographernya Saleha Videographer Saleha Bintang tamu ada Kat Tanah Lintar Don't forget to subscribe His channel too And subscribe our channel Of course Jadi video-video kita itu Simple and practical Tapi ada isi atau kandungan Yang bermanfaat untuk kita semua Thank you Don't forget to like Comment Share And subscribe Tuhan you're so amazing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton